Ada secarik amplop wak yang tidak bertuliskan nama ataupun juga alamat si pengirim. Di bagian amplop itu cuma tertulis apa? The new owner atau pemilik rumah yang baru. Ternyata isinya adalah secarik surat yang ditulis tangan wak. Nah, surat itilah yang bikin Derek sama keluarganya geger langsung wak. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam minggu ini seperti biasa aku sudah siap menemani kalian dengan membawakan satu kisah kriminal yang terjadi di Amerika pada tahun 2014 lalu wak. Kasus yang aku ceritakan ini bisa dibilang cukup berbeda dari biasanya karena dalam kasus ini tidak ada kejadian berdarah-darah sebagaimana kisah kriminal yang kalian dengar lah wak. Berbeda dari itu, kejadian mencekam yang meneror korban dalam kasus ini justru berasal dari sebuah benda yang kelihatannya sepele. Apa itu? Secari kertas surat ya. Nah, tapi wak surat ini ternyata bukan surat sembarangan gitu. Si pengirim surat ini menyebut dirinya sebagai watcher yang sudah memantau kegiatan korban beserta keluarganya di rumah baru mereka. Jadi macam stalker gitu wak. Dan surat itu terus berdatangan-berdatangan hingga membuat korban ini depresi karena dia merasa sudah diawasi sama orang jahat. Ini lebih seram lagi dibanding hantu wak. Dan sebelum aku masuk ke pembahasannya, aku mau disclaimer dulu kalau kasus malam ini termasuk kasus kriminal unsoft wak ya. Belum terpecahkan. Makanya itulah aku harap kalian menyimaknya dengan seksama supaya nanti di akhir kalian bisa memberikan pendapat kalian tentang siapa sebenarnya The Watcher ini ya. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke wak, jadi kejadian ini bermula pada bulan Juni tahun 2014 ketika keluarga Broaddus memutuskan untuk membeli sebuah rumah baru. Nah keluarga Broaddus ini terdiri dari ayah yang bernama Derek Broaddus ibu yang bernama Maria Broaddus anak pertama laki-laki mereka berusia 11 tahun pada saat itu anak kedua perempuan mereka berusia 10 tahun dan anak bungsu mereka berusia 7 tahun jadi 3 anak, 2 mamak bapak namanya Derek sama Maria. Nah pada saat itu Derek sama Maria ini berkeinginan untuk mengajak anak-anak mereka pindah ke sebuah rumah yang sesuai dengan rumah impian mereka jadi dream house-nya Broaddus family gitu lah. Dan setelah survei beberapa kali akhirnya mereka menjatuhkan pilihan pada sebuah rumah bergaya Belanda yang terletak di 657 Boulevard, kota Westfield, New Jersey. Nah rumah itu wak pertama kali dibangun ternyata di tahun 1905 dengan luas sebesar 340 meter persegi. Dilengkapi dengan 6 kamar tidur, ada basementnya juga dan juga ada loteng. Nah Derek sama Maria ini membeli rumah itu dari pemilik sebelumnya yang bernama John dan Andrea Woods. Gak tanggung-tanggung loh wak, uang yang harus dibayar sama Derek dan Maria untuk membeli rumah itu mencapai 1,3 juta USD atau sekitar berapa? 18 miliar. Dia beli rumah tuh wak, eh besar kali ya. Nah singkat cerita, setelah rumah itu berhasil dibeli oleh keluarganya Broaddus ini Derek ini gak langsung mengajak keluarga yang pindah ke sana rupanya wak. Pada saat itu memang ada beberapa bagian rumah yang ingin direnovasi terlebih dahulu sama sepasang suami istri ini. Alhasil Derek pun mulai memperkerjakan beberapa tukang untuk merenovasi rumah barunya. Mereka masih tinggal di rumah lama wak. Sampai akhirnya pada tanggal 4 Juni tahun 2014 ketika Derek ini baru saja mengawasi proses renovasi rumah mereka Derek yang pada saat itu kelelahan memilih untuk istirahat bentar nih wak. Nah lalu setelah beristirahat ini tiba-tiba Derek ini beranjak lah pergi menuju ke kotak surat yang memang terdapat di depan rumah mereka. Pada saat itu dia macam memeriksa surat-surat yang masuk gitu loh wak barangkali ada surat yang penting gitu kan. Lalu ketika kotak surat itu dibuka awalnya isinya memang biasa-biasa aja kayak iklan brosur, surat tagihan, pembayaran dan semacamnya. Tapi ketika Derek memperhatikannya lebih lanjut disitulah dia melihat ada secarik amplop wak yang tidak bertuliskan nama ataupun juga alamat si pengirim. Di bagian amplop itu cuman tertulis apa? The new owner atau pemilik rumah yang baru itu tulisannya. Dan ketika Derek membuka amplop itu ternyata isinya adalah secarik surat yang ditulis tangan wak. Nah surat inilah yang bikin Derek sama keluarganya geger langsung wak. Kenapa? Karena surat itu berisi gini kalian denger beba ya. Kepada tetangga baru di 657 Boulevard Izinkan aku menyambut kedatanganmu disini. Bagaimana kau bisa berakhir disini? Apakah 657 Boulevard memanggilmu dengan kekuatan penuhnya? Keluargaku sudah mengawasi rumah 657 selama berdekade-dekade. Dulu kakekku telah mengawasi rumah ini pada tahun 1920-an. Lalu dilanjutkan oleh ayahku pada tahun 1960-an. Dan sekarang tiba giliranku. Apakah kau tahu bagaimana sejarah rumah itu? Apakah kau tahu siapa aku? Ada ratusan mobil yang melintas di 657 Boulevard setiap harinya. Mungkin aku adalah salah satunya. Lihatlah dari semua jendela yang ada di rumah 657 Boulevard. Mungkin aku adalah salah satu orang yang melintas di depan rumahku. Selamat datang temanku. Biarkan pesta dimulai. Salam The Watcher. Aku dengarnya aja merinding Wak. Apalagi si Derek. Derek baca itu aja ketakutan deh Wak. Dia langsung telpon polisi. Nah sesaat setelah polisi tiba dan membaca surat itu. Mereka nanya. Pak Derek bapak punya musuh gak? Katanya. Gak ada pak. Saya gak punya. Oh ya sudah. Kalau begitu Pak mungkin ini cuma surat main-main aja Pak. Surat ngeprank aja kata polisi kan. Jawaban itu pasti gak bikin Derek puas lah kan Wak. Nah karena memang si Derek ini masih ketakutan. Alhasil dia pun segera menghubungi pemilik rumah sebelumnya. Siapa tadi? John sama Andrea Woods. Singkat cerita. Setelah menceritakan soal surat tadi ke John dan Andrea. Secara mengejutkan pasangan suami istri ini malah bilang. Pak kami udah tinggal di rumah itu selama 20 tahun. Dan selama itu juga kami merasa aman. Tapi memang Pak. Beberapa hari sebelum kami pindah dari rumah itu. Kami juga tiba-tiba mendapat surat misterius dari The Watcher nih lah Pak. Kami kira itu cuma prank. Jadi suratnya udah kami buang kayak gitu aja. Kata mereka. Ternyata John sama Andrea juga dapat surat itu. Tapi udah detik-detik mereka mau pindah Wak. 20 tahun tinggal di sana gak? Kenapa-kenapa? Nah setelah tau kalau ternyata John sama Andrea nih sempat dapat surat itu dari The Watcher. Disitulah Derek ini tau kalau surat ini ternyata pasti gak main-main nih. Bukan ngeprank kayak yang dibilang sama polisi. Makin ketakutan si Derek disitu Wak. Nah tapi udahlah itu kan. Dua minggu setelah surat pertama itu datang Wak. Sekarang gantian Maria istrinya Derek pula yang menemukan surat kedua dari The Watcher. Isinya kurang lebih kayak gini. Ini mereka belum tinggal di rumah tuh Wak ya. Masih direnovasi. Nah isi yang surat kedua berbunyi gini. Selamat datang lagi di rumah baru kalian di 657 Boulevard. Para pekerja yang merenovasi rumahmu sedang sangat sibuk. Aku juga melihat salah satu anakmu suka melukis di teras rumah. Apakah dia ingin jadi pelukis? Apakah The Young Blood atau maksudnya anak-anak ini suka bermain di basement? Aku akan takut jika bermain sendiri di basement. Ruangan itu sangat jauh dari bagian rumah yang lain. Jika kamu sedang di lantai atas kamu tidak akan mendengar anak-anakmu berteriak dari basement. Oh iya di mana kalian akan tidur nanti? Di loteng atau di lantai dua? Aku tau kalian akan pindah sebentar lagi. Akan sangat membantu jika aku tau masing-masing kalian akan tidur di mana. Sehingga aku bisa menyusun rencana yang lebih baik. Selamat datang ke rumah baru. Aku akan selalu mengawasimu. Siapakah aku? Akulah The Watcher. Apa enggak merinding si Maria dikasih tau kayak gitu. Kalian mau tidur di mana? Cepatlah tinggal di sini biar aku tau kalian tidur di mana aja. Supaya rencana aku berjalan dengan lancar. Kenapa enggak terkejut kalian didapat surat kayak gitu Wak? Dan betul aja surat kedua yang dibacanya itu lagi-lagi bikin Maria betul-betul ketakutan Wak. Dalam suratnya secara spesifik. The Watcher ini bilang kalau dia tau tentang salah satu anaknya mereka yang suka melukis. Memang iya. Di situ Maria jadi makin khawatir lah sama keselamatan anaknya kan Wak. Bisa terancam nih keselamatan anakku. Alhasil sejak saat itu Maria udah enggak pernah lagi mau mengajak ketiga anaknya main ke rumah itu lagi Wak. Memang rumah teman masih di renovasi tapi enggak mau kami ke sana. Biarlah kami di rumah lama dulu. Terus beberapa hari kemudian datang lagi nih surat ketiga. Dari The Watcher lagi tentunya. Tampaknya The Watcher ini notice Wak. Kalau Derek, Maria sama ketiga anaknya udah enggak pernah mau datang ke rumah itu lagi. Itulah kenapa di surat yang ketiga ini dia bilang. Kalian pergi kemana? Rumah 657 Boulevard merindukan kalian. Itu kete. Dan setelah menerima surat ketiga inilah Wak. Maria pun mikir udah-udah. Udah enggak betul ini. Udah lah laporin lagi papa kete. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama. Maria sama Derek pun pergilah lagi ke kantor polisi. Untuk melaporkan kejadian itu. Dan dari sini lah Wak. Penyelidikan kasus The Watcher pun dimulai. Nah setelah Maria dan Derek melaporkan perihal surat-surat misterius itu ke polisi Wak. Kasus ini pun langsung dilimpahkan ke seorang detektif yang bernama Leonardo Lugo. Eh Leonardo. Leonard Lugo sorry. Nah disitu Derek sama Maria pun bercerita lah sama detektif Lugo. Detektif di suratnya The Watcher ini bilang kalau dia pernah lihat anak kami melukis di teras rumah kami Pak. Itu berarti The Watcher ini berada di lokasi yang sangat dekat dari rumah kami. Apa mungkin dia ini tetangga kami sendiri ya Pak? Kata Derek sama Maria. Nah kecurigaan yang disampaikan sama Derek dan Maria ini Wak. Memang ada alasannya. Hal ini disebabkan karena mereka berdua memang sudah merasa ada yang janggal sama tetangga samping rumah mereka. Yaitu The Langford Family. Di kompleks tempat mereka tinggal ini ternyata Langford Family ini juga dikenal sebagai keluarga yang cukup menarik perhatian lah gitu. Karena apa? Karena seluruh anggota keluarga mereka ini sudah berusia lanjut. Nggak ada anak kecil udah lanjut semua. Yang paling tua di rumah itu mamak mereka. Namanya Peggy Langford. Pada saat itu dia sudah berusia 90 tahunan Wak. Lalu anak-anaknya Peggy ini juga berusia 40 sampai 60 tahun. Masih tinggal di situ juga. Mereka memang sudah tinggal di sana sejak puluhan tahun lalu. Dan hal itulah yang mengingatkan Derek pada salah satu surat The Watcher yang bilang kalau apa? Keluarganya sudah mengawasi rumah 657 selama beberapa dekade-dekade kan. Dari kakeknya, bapaknya sampai dia. Apa mungkin The Watcher ini keluarga Langford? Iya kan? Dan dari semua anggota keluarga Langford ini Wak. Ada satu orang yang paling mencurigakan. Dia ini merupakan salah satu anak Peggy yang bernama Michael Langford. Pada saat itu dia merumur 60 tahunan Wak. Dan Michael ini sudah sejak lama didiagnosa mengidap skizofreninya. Dan entah karena efek penyakit itu atau apa Wak ya. Para tetangga ini sering merasa terganggu gitu loh sama Michael ini. Karena Michaelnya tiba-tiba suka berjalan aja gitu di depan halaman rumah mereka Wak. Bahkan gak cuman itu aja. Michael ini juga suka ngintip mereka lewat jendela-jendela luar tuh. Wajar lah Derek sama Maria curiga ya kan. Dan dengan segala keanehannya itu Derek dan Maria pun menceritakan semuanya kepada detektif Lugo. Tapi ternyata setelah menyimak cerita dari Derek dan Maria. Kalian tau detektif Lugo ini bilang apa? Bapak ibu tenang. Tenang ya. Saya udah tau kok tentang keanehannya keluarga Langford. Bahkan saya juga sudah mengundang Michael untuk diinterogasi. Tapi selama diinterogasi Michael ini bilang dia gak tau apa-apa. Disini kita gak punya bukti kuat bu Bapak untuk bisa menuduh mereka. Ya jadi saya gak bisa bertindak lebih jauh. Itu kata detektif Lugo. Dan jawaban detektif Lugo itu justru bikin Derek sama Maria ini kesal Wak. Tapi lagi-lagi mereka gak bisa berbuat apa-apa. Mereka udah ngadu. Tapi aduan mereka pun digitukan gitu loh. Alhasil semakin lama kasus ini pun menggantung. Dan The Watcher belum juga ditangkap. Dan selagi belum ditangkap tentunya semakin besar pula pengaruh kejadian ini terhadap Derek dan keluarganya dong. Bahkan karena rasa khawatir dan ketakutan yang berlebih itu Wak. Membuat Derek ini mulai mengalami insomnia dan juga depresi. Selain itu juga kondisi kesehatan mental Maria juga sangat-sangat terganggu. Sehingga dia harus secara rutin berobat ke psikolog Wak saking takutnya. Tuh kalian. Nah karena situasi sudah dirasa semakin kacau menurut keluarganya Derek. Derek pun gak berani mengambil resiko dengan membawa keluarganya pindah ke rumah 657 itu Wak. Walaupun memang proses renovasi mereka ini sudah selesai. Mereka tetap memilih untuk tinggal di rumah lama dan membiarkan rumah 657 itu kosong. Di saat yang sama Derek juga terus menekan pihak kepolisian agar segera mengungkap kasus ini. Atau minimal polisi bisa mengungkap aja identitas asli dari The Watcher ini. Paling gak kan kalau identitas The Watcher udah ketemu Derek sama keluarganya bisa sedikit agak lega lah gitu kan. Tapi sayangnya Wak entah kenapa pada saat itu kerjanya polisi ini dirasa lumayan lamban Wak. Alhasil Derek pun memilih untuk melakukan investigasi secara mandiri. Waktu itu Derek nih mau Wak disewanya detektif swasta. Sama dia juga minta tolong sama temannya yang merupakan mantan agen FBI tau kalian. Tapi setelah proses investigasi dilakukan lagi-lagi penyelidikan itu juga menemui jalan buntu. Bahkan ketika mereka mendatangi langsung keluarga Langford untuk diinterogasi kembali. Pada saat itu mereka malah mendapat kecaman dari saudara perempuannya Michael. Masih ingat kalian siapa? Eh belum kusebut namanya siapa? Namanya Abby. Abby. Abby Langford. Abby ini merasa segala proses investigasi itu sudah mengganggu kenyamanan keluarganya mereka Wak. Karena kan gak ada buktinya kenapa harus kami juga dicurigai. Kayak gitu risih juga keluarga Langford ini. Nah karena penyelidikan ini lagi-lagi menemui kebuntuan. Derek dan Maria pun menjadi semakin frustasi lagi. Udahlah beli rumah tuh mahal-mahal. Aku renovasi juga keluar duit. Amal lah kami diganggu sama watcher ini ya. Dia udah ngintai anak-anakku. Dia tau selak beluk rumah aku. Ya wajar sih dimakin frustasi Wak. Dan di tengah rasa frustasinya itu Maria masih terus rutin berangkat konseling Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari ketika Maria kembali mengeluhkan tentang rumah 657 dan juga teror dari The Watcher. Tiba-tiba terapisnya bilang, terapis konselingnya kan bilang kayak gini. Rasa stresmu ini tidak akan hilang jika kamu terus-terusan menggenggamnya dengan erat. Mungkin sekarang sudah waktunya kamu untuk melepaskannya. Kata si terapis ini, gimana caranya aku melepaskannya? Aku gak tau kata si Maria kan. Kamu sama keluarga sepakat untuk tidak tinggal di rumah 657 itu lagi kan? Nah bagaimana kalau rumah itu kamu jual aja kata terapis. Nah mendengar saran itu, seketika Maria pun langsung terdiam Wak. Jauh di dalam hatinya dia merasa saran dari terapisnya itu betul juga. Walaupun sebenarnya dia berat kali jual itu. Tapi mungkin setelah aku jual aku bisa agak lebih lega lagi tuh. Mungkin dia tuh juga kebeban ngegarai tuh duitnya mahal, eba belinya mahal. Akhirnya udah lah Wak, tanpa menunggu waktu yang lama dia pun mengatakan hal itu kepada Derek suaminya. Yolah Pak kita jual aja lah rumah tuh. Yaudah dan setelah mendengar cerita dari Maria istrinya, ternyata Derek ini juga setuju Wak dengan rencana itu. Dan setelah melewati banyak sekali kejadian meresahkan, mereka sepakat untuk menjual rumah 657 Boulevard itu Wak. Rumah impian yang bahkan belum sempat mereka tempati ya kan. Udah dijual, for sale gitu di depan. Tapi tanpa diduga-duga, keputusan inilah yang ternyata nantinya akan membuat polisi mau melakukan penyelidikan ulang. Waktu udah mau dijual lah, baru mau dilakukan penyelidikan lagi Wak. Nah jadi Wak, kurang lebih 6 bulan sejak mereka pertama kali mendapatkan surat misterius dari The Watcher, rumah 657 Boulevard yang memang sudah selesai direnovasi ini pun akhirnya resmikan itu dijual for sale. Dan beberapa saat setelah Derek sama Maria mengumumkan bahwa rumah itu dijual, sebenarnya ada Wak beberapa calon pembeli yang sempat menghubungi mereka. Tapi setelah nego sana sini, ternyata mereka gak cocok. Alhasil rumah itu pun gagal lagi terjual. Derek sama Maria disitu berharap-harap cemas menantikan orang lain yang berminat membeli rumah mereka Wak. Tapi sayangnya kabar tentang adanya The Watcher yang mengintai rumah 657 itu ternyata bocor, tersebar. Hal itulah yang pastinya menyebabkan orang-orang jadi ragu membeli rumah itu ya kan. Rumah itu bukan berantu, tapi ada yang ngintai ya. Lebih takut lagi yang mau orang ngintai bisa kalian dibuatnya. Dan karena rumah 657 itu tidak kunjung terjual, akhirnya pada bulan Juni tahun 2015, Derek dan Maria yang sudah sangat-sangat kebingungan ini nekat mengajukan tuntutan kepada siapa? John sama Andrea Wak, pemilik rumah 657 sebelumnya. Gugatan itu didasarkan pada sikap John dan Andrea yang dianggap lalai karena tidak memberi tahu, eh tidak memberi tahu, tidak memberi tahu Derek dan Maria mengenai surat Misterius The Watcher itu. Macem yang udah aku bilang tadi. Setelah lebih dari 20 tahun di rumah itu kan mereka aman-aman aja. Tapi waktu itu kan John sama Andrea sempat dapat surat The Watcher itu. Cuman karena mungkin kondisinya pada saat itu mereka udah mau pindah sama selama ini juga mereka aman-aman aja. Mereka pun ngabaikan surat itu, nggak dikasih tahu nih sama pemilik berikutnya. Itulah yang dituntut sama si Derek dan Maria. Dan ketika Derek sama Maria resmi melayangkan gugatan terhadap John dan Andrea, tanpa diduga-duga kejadian ini ternyata juga mulai bocor ke media Wak. Bukan di sekitar-sekitar itu aja, ke media makin gede lagi lah cangkauannya. Cangkauan, cangkauannya. Ada banyak tuh wartawan yang stand-by di depan rumah 657 itu. Dan selain itu Derek sama Maria ini juga mendapatkan ratusan undangan interview untuk menceritakan kisahnya tentang teror mencekam dari sosok The Watcher ini. Singkat cerita, berita tentang surat-surat The Watcher dan juga rumah 657 Bluovat yang penuh misteri ini pun seketika viral pada masa nyawa. Nah, sama seperti kebanyakan kasus pada umumnya, setelah kasus ini viral, pihak kepolisian pun barulah itu dia gerak cepat dalam melakukan penyelidikan ulang di 657 ini. Dimana pada saat itu kepolisian pun menunjuk detektif yang namanya detektif Baron Kremblis untuk mengambil alih kasus ini. Sebelumnya kan tadi, siapa detektif Lego? Eh Lego, ya itulah dia. Ganti ini sama detektif Baron. Nah, setelah itu detektif Baron pun mulai mempelajari berkas-berkas penyelidikan dari detektif sebelumnya. Dan setelah mempelajari berkas-berkas itu, sama halnya dengan Derek dan Maria. Seketika detektif Baron pun langsung menaruh curiga kepada siapa? Keluarga Langford. Apalagi setelah detektif mengetahui kalau Michael Langford punya kebiasaan suka mengintip tetangga sekitar dari jendela. Tapi kecurigaan itu dengan cepat langsung dipatahkan, Wak. Dengan fakta bahwa ternyata Michael ini sudah tidak berusia muda. Usia ini kan sudah masuk dalam 10 tahunan waktu itu kan. Dan kondisi kesehatannya juga makin menurun. Nah, dari situlah, Wak, banyak orang yang percaya bahwa sepertinya Michael ini nggak bisa lah buat nulis surat kayak gitu. Dia kayaknya udah nggak bisa lagi lah jalan-jalan keluar buat ngintip. Nah, kayak gitu kalau kata netizen. Nah, dah lah tuh dengan mengkesampingkan kecurigaannya terhadap Michael, detektif Baron pun mulai memfokuskan diri mencari bukti-bukti yang lain. Nah, pada saat dia mempelajari berkas penyelidikan sebelumnya, Wak, di situ detektif Baron pun menemukan ada bukti yang membuatnya kaget juga. Kenapa dia bisa kaget? Karena ternyata di penyelidikan kemarin, tim kepolisian telah berhasil menemukan bukti DNA wanita di salah satu amplop surat The Watcher. Tapi anehnya di sini tim kepolisian tidak menyampaikan hal itu kedarang sama si Maria. Nggak ada, disimpannya sendiri aja. Akhirnya bukti DNA inilah yang menjadi titik awal bagi detektif Baron dalam melakukan penyelidikan. Ada kok DNA-nya. Kenapa nggak dilanjutin sama polisi sebelumnya nih? Nah, karena sejak awal detektif Baron ini sudah merasa janggal dengan keluarga Langford, di situ dia pun langsung curiga, jangan-jangan DNA wanita ini malah milih adik perempuannya si Michael. Siapa tadi? Ebi Langford. Tapi waktu di tes DNA tuh nggak cocok pula sama si Ebi, Wak. Dan akhirnya karena nggak ada bukti yang bisa menghubungkan kasus ini dengan keluarga Langford, pihak berwajib pun secara resmi menghapus keluarga Langford dari daftar terluga pelakuan. Buntu lagi penyelidikan ini, alah. Tapi meskipun di titik ini penyelidikan belum juga membuahkan hasil, detektif Baron nggak nyerah sampai situ aja, Wak. Pada suatu malam, dari jarak tertentu, detektif ini terus mengamati rumah 657 Boulevard dengan menggunakan tropong. Di situ detektif Baron lagi berjaga-jaga, Wak. Barangkali sosok The Watcher ini bakal muncul lagi ke sana terus ngirimin surat yang baru nih. Dan FYI, Wak. Ketika proses penyelidikan ini berlangsung, surat The Watcher ini tuh udah nggak pernah datang lagi. Terakhir tuh lah surat ketiga tuh. Mungkin karena The Watcher ini tahu kalau kasus ini lagi viral-viralnya nih. Makanya dia mungkin sengaja nggak ngirim dulu gitu kan. Dia sengaja buat ngilang dulu. Nah, ketika detektif Baron ini sedang mengintai rumah 657, pada suatu malam sekitar jam 11 malam, Wak, dia melihat ada mobil yang tiba-tiba berhenti tepat di depan rumah itu. Detektif Baron pun langsung lah mencatat pelat mobil itu kan. Mencatat sama dia. Dan pas dicek, ternyata pemiliknya adalah seorang perempuan yang memang tinggal di kota lain. Dari situ kan dah curiga kalau dia tinggal di kota lain, terus kenapa kau tiba-tiba tengah malam berhenti lah ke depan rumah 657 itu kan andai kali kan. Akhirnya dengan cepat detektif Baron pun segera langsung mendatangi perempuan itu untuk diinterogasi. Nah, dalam interogasi itu, Wak, secara mengejutkan perempuan itu mengatakan kalau, Pak, saya punya pacar, Pak, yang tinggal tidak jauh dari rumah 657 itu. Tapi sekarang, dia lagi ada keperluan, Pak, di kota lain. Pacar saya ini suka main video game. Saya nggak tahu detail gamenya itu gimana, tapi yang jelas salah satu karakter yang dia mainkan adalah The Watcher. The Watcher, Wak! Nah, dengar kesaksian si wanita ini, detektif Baron langsung curiga kalau jangan-jangan pelakunya pacar dari si perempuan ini nih. Dan mungkin saja si pacar ini meminta si perempuan datang ke rumah 657 untuk menaruh surat-surat misterius itu. Bisa jadi, ya kan? Dan untuk membuktikan kecurigaan itu, DNA si perempuan ini pun langsunglah diperiksa. Mau dilihat nih, DNA kau cocok apa nggak sama DNA yang ada di amplop The Watcher? Seperti yang aku bilang tadi, unsolved di depan, kan? Betul, hasil pemeriksaannya keluar, tapi nggak cocok juga, Wak. Dan untuk kesekian kalinya, penyelidikan ini pun menemui kebuntuan. Pada saat itu, detektif Baron tentunya juga meminta pacar si perempuan ini buat datang ke kantor polisi supaya bisa diperiksa juga. Tapi setelah dua kali berjanji akan datang ke kantor polisi, ternyata dua kali itu juga lah dia tidak menepati janjinya, Wak. Polisi yang nggak punya cukup bukti pun akhirnya ya nggak bisa berbuat banyak waktu itu. Dan ketika pemberitaan tentang kasus ini semakin meredup, 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 penyelidikan kasus The Watcher juga semakin tidak terdengar lagi. Prosesnya entah dilanjutkan, entah tidak, dan udah entah sampai mana, tahapnya sekarang nggak ada yang tahu. Meredup! Di momen itu, Dara sama Maria hilang akal lah. Mereka-mereka udah betul-betul nggak tahu lagi harus melakukan apa nih. Tapi untungnya ketika situasi semakin nggak jelas ini, tiba-tiba datanglah satu keluarga yang mau menyewa rumah 657 ini. Nyewa ya, bukan beli. Keluarga ini mengajukan syarat pula itu ke Derek sama Maria. Mereka bilang, kami mau tinggal di situ, kami mau bayar uang sewanya. Tapi kalau sewaktu-waktu surat The Watcher ini datang lagi dan kami merasa tidak aman, kami boleh pindah kapanpun tanpa dikenai uang penalti ya. Dan selain itu, untuk keamanan kami juga ingin kalian memasang banyak kamera CCTV di sekeliling rumah. Derek Maria disuruh pasang CCTV. Nah, Derek Maria yang memang sudah terlanjur keluar uang banyak dalam penyelidikan kasus ini pun akhirnya memilih, menyetujui syarat dari keluarga itu. Yang penting mereka tetap dapat uang sewanya, biar nggak rugi-rugi kali lah mereka tuh. Nah, singkat cerita, keluarga tadi pun akhirnya menempati rumah 657 Boulevard. Awalnya semua bebek aja. Sampai akhirnya pada suatu hari setelah lama menghilang secara mengejutkan surat dari The Watcher ini tiba-tiba datang lagi, Wak. Di dalam surat itu dengan penuh kemarahan, The Watcher bilang apa? Kepada Derek dan Maria yang keji dan pendendam, kalian ingin tahu siapa itu The Watcher? Coba berbaliklah kalian ke arahku. Bisa saja aku adalah orang yang pernah kalian ajak bicara. Mungkin saja aku adalah orang yang pernah bilang, kalau aku tidak tahu siapa The Watcher itu, kalian betul-betul dibenci oleh rumah 657. Dan di sini The Watcher yang keluar. Itu katanya, Wak. Merini nggak sih kalian denger ini? Waktu itu Derek sama Maria juga sempat menyerahkan surat itu ke kepolisian, Wak. Tapi lagi-lagi penyelidikan tidak membuahkan hansilah apa-apa. Identitas asli The Watcher belum juga terpecahkan dan masih menjadi misteri sampai hari ini. Ah, menurut kalian siapa The Watcher ini, Wak? Jangan lupa komen di bawah, ya. Oke, Wak. Jadi itu tadi kisah tentang Derek dan Maria yang mendapatkan surat misterius dari The Watcher. Sebuah kasus yang sangat menggemparkan warga di kota Westfield, New Jersey, Wak. Karena kota itu memang memiliki reputasi sebagai kota yang terkenal aman, gitu loh. Pas ada kasus itu langsung gempar, gitu. Sebenarnya sampai sini masih banyak juga, Wak, teori dan juga konspirasi tentang identitas asli The Watcher itu. Bahkan ada juga yang percaya, ya, kalau sebenarnya The Watcher ini adalah siapa? Derek. Derek. Derek itu sendiri, pemilik rumah si bapak ini, ya. Ya, sebagaimana kasus yang memang belum terpecahkan, Wak. Semua orang, termasuk mereka yang melapor, ya kan bisa jadi aja dicurigain sebagai tersangka, kan? Derek sempat dituduh juga sebagai The Watcher sesungguhnya, tau kalian? Tapi menurut kalian gimana, Wak? Kalau kalian tanya aku, jujur aku bingung. Aku nggak bisa nebak, loh. Karena bukti-buktinya cuma dikit dan kebanyakan juga hanya didasarkan pada dugaan-dugaan aja. Tapi yang bikin aku heran, ya, pada saat surat The Watcher pertama kali datang, kenapa mereka nggak langsung pasang CCTV di sana aja, ya kan? Kenapa harus nunggu ada orang yang nyewa, baru-baru kau pasang CCTV? Dari pertama kau dapet surat itu dibanding kau panik-panik nggak tentu arah, daerah kau pasang CCTV diam-diam di situ. Kalau aku jadi daerah, aku pasang CCTV dekat kotak surat. Biar betul nggak dapet teror lagi lah, ya kan? Tapi itu kan kalau awak, kalau udah kayak gini nganggap enteng, kalau ada yang nggak tahu aja kalau di-watcherin sama orang kok, coy. Ya kan itulah, kenapa? Nggak ada salah satu kesana gawat atau siapa polisi pun nyaranin pasang CCTV ke kalian, ya? Nggak ada. Gimana menurut kalian soal kasus ini, Wak? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama menonton informasi menarik dan melegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Sub indo by broth3rmax